Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pemirsa mudah-mudahan sehat selalu nah kali ini kita akan membahas kutu pada ikan toman kebetulan kutu ini menempel pada ikan toman tapi jenis kutu ini juga bisa menempel pada ikan lainnya kita lihat videonya pemirsa nah pemirsa kali ini ikan toman saya terserang kutu argulus atau kutu pada ikan nah bentuknya seperti ini dia menempel pada tubuh ikan atau menjadi parasit pada ikan kesayangan kita biasanya kutu ini menyerang ikan mas ikan gurame dan ikan lainnya dia menempel di tubuh ikan toman ini nah seperti ini kutunya maaf kameranya kurang jelas nah kutunya seperti ini itu menempel pada tubuh ikan toman nah kutu ini hidup dan menempel pada tubuh ikan toman yang menyebabkan ikan toman itu menjadi borok dan memerah walaupun kibasan daripada siripnya tetap kutu itu sangat melekat penyebab dari kutu argulus ini sepertinya dari faktor pemberian pakan hidup jadi ada beberapa ikan yang akan menjadi pakan hidup yang sudah terkena kutu argulus seperti ini nah bentuknya seperti ini seperti kurak-kurak nah itu bergerak-gerak menempel pada tubuh ikan yang mengibatkan ikan selalu glisah pergerakannya tidak menentu seperti terhalang atau seperti gatal-gatal selalu menggesekkan tubuhnya ke dinding akuarium nah untuk penanganannya alangkah baiknya untuk apabila terlihat kutunya sedikit maka bisa diangkat ikannya dan diambil kutunya dengan pinset serai itu bisa direndam dengan antiseptik karena karena kutu argulus ini menempel pada tubuh ikan mengibatkan luka pada ikan atau tubuh ikan menjadi merah nah apabila dicabut kutunya ini khawatirnya ikan menjadi luka untuk mencegah luka tersebut maka kita bisa melakukan perendaman menggunakan antiseptik atau obat-obatan yang tersedia di doko akuarium apabila sudah banyak kutu pada tubuh ikan maka ikan akan malas makan untung ini kelihatan masih ada satu dan akan saya angkat ikannya dan kutunya pun akan saya cabut alangkah baiknya untuk pencinta ikan hias selalu memeriksa tubuh ikan khawatirnya ikan terkena parasit lain seperti kutu argulus ini atau kutu jarum nah penampakannya seperti ini dan kutu argulus ini meletakkan telur-telurnya di dinding akuarium atau di bebatuan dan sesudah menjadi larpa akan menempel pada tubuh ikan sehingga ikan akan terjangkit parasit kutu argulus ini nah mungkin sekian sekilas tentang kutu argulus ini mudah-mudahan bermanfaat jaga selalu ikan kesayangan anda semua terima kasih jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati